Pemirsa debat ketiga yang menampilkan dua cawapres pada minggu malam tidak hanya seru di arena hotel Sultan Jakarta, namun juga di sejumlah lokasi nonton barang. Seperti yang dilakukan tim kampannya daerah Partai Perindo, Kota Tangerang Selatan yang menggelar acara nonton barang di restoran Remaja Kuring. Nobar ini turut dihadiri Dewan Pengarah Tim Kemenangan Daerah, Ayrin Rahmi Diani, serta Ketua Sembilan Partai Politik Pengusung Pasangan Nomor Urut, 01. Debat ketiga yang menampilkan dua cawapres pada minggu malam tidak hanya seru di arena. Keseruan nonton debat cawapres juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang menyaksikan dari layar kaca, baik di rumah atau menggelar nonton barang. Seperti yang dilakukan tim kampanye daerah atau TKD Kota Tangerang Selatan yang menggelar acara nonton barang debat cawapres di restoran Remaja Kuring Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nobar yang mengambil tema kampung Kiai ini turut dihadiri oleh Dewan Pengarah Tim Kemenangan Daerah, Kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani, Ketua Sembilan Partai Politik Pengusung, Partai Calon Legislatif, serta ratusan orang baik simpatisan maupun relawan pendukung pasangan nomor urut satu. Di Tangsel kampung Kiai, memang kan banyak Kiainya. Udah gitu Kiainya di Tangsel tuh Kiai yang menjadi panutan lagi, panutan oleh masyarakat. Tangsel kan bar meternya ini kemenangan nonton. Keseruan nobar juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Puluhan kader pengurus partai serta masyarakat sekitar terlihat menikmati debat ketiga ini. Nobar yang digelar oleh salah satu caleg partai Perindo ini juga diisi dengan sosialisasi saksi yang akan bertugas pada pemilu 17 April mendatang. Kita nobar dengan seluruh, seluruh konstituennya Perindo. Ini Alhamdulillah di Kecamatan Papar ini Perindo sudah membumi. Mas Hadi, Pak Heri, Pak Botol ini betul-betul kita Perindo udah menggurita. Ini juga permintaan dari konstituen untuk kita nonton bareng-bareng. Dan saya sambut antusias. Kekompakan yang dijalin oleh seluruh tim pemenangan menjadi modal besar bagi pasangan Capres dan Cawapres 01 dalam menghadapi Pilpres tanggal 17 April mendatang. Partai Perindo sebagai partai pendukung berkomitmen untuk mengerahkan seluruh kadernya secara militan untuk memenangkan pasangan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Tim Liputan Ainews melaporkan.